Kalangan Pondok Pesantren di Jombang, Jawa Timur memiliki harapan tinggi terhadap pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salah satu yang menjadi harapan adalah penegakan hukum. Ketua Harian Nasional DPP Partai Prindo TGB Muhammad Zainul Majdi bersama tim pemenangan Ganjar Mahfud berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Kecamatan Diwek, Kaupaten Jombang. Selain Selaturahmi, Tuan Guru Bajang juga menyerap aspirasi dan memberi motivasi kepada para santri agar tekun belajar. Para pengurus dan zuriah Pondok Pesantren juga berharap hukum dapat ditegakkan saat Ganjar Mahfud terpilih nanti. Kedepan generasi Z termasuk yang ada di Pondok Pesantren itu harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan yang memadai dan juga basis akar spiritualitas yang pokok dan kuat. Karena mereka lah yang akan membawa esakit pembangunan bangsa ke depan. Ada di tentang seterang keundangan TGB-nya dengan adanya Pak Mahfud. Nah mungkin kalau saya tidak akan lebih banyak, saya tidak akan lebih banyak. Dalam kunjungannya ke Jombang, TGB juga bertemu dengan pengasuh Pondok Pesantren Al-Aziziyah, K.H. Abdul Muiz Aziz Masyuri di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Separi politik tersebut bagian dari menyerap aspirasi dari kalangan pesantren untuk kemajuan santri dan pesantren saat Ganjar Mahfud terpilih memimpin bangsa. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, AINUS Laborator.